Rapat dengan tema mitigasi siklus produksi bahan pokok menghadapi HBKN pengendalian inflasi menuju kesejahteraan masyarakat dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau, SF Haryanto. Dengan harapan agar mampu mendiskusikan upaya-upaya kestabilan ekonomi daerah, high-level meeting tim pengendali inflasi daerah se-provinsi Riau turut diikuti oleh seluruh kepala daerah se-provinsi Riau. Sekda Prof. SF Haryanto menyebutkan bahwa pertemuan ini dilakukan agar tim pengendali inflasi daerah atau TPID bisa mempersiapkan ketersediaan dan kestabilan harga bahan pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional atau HBKN. Serta menyampaikan indeks harga konsumen di Provinsi Riau pada bulan November mengalami inflasi sebesar 0,12 persen. Perkembangan tersebut searah dengan nasional yang juga mengalami inflasi sebesar 0,09 persen. Perkembangan tersebut sebesar dari risiko inflasi dari komunitas beras pada bulan November masih mengalami inflasi. Namun dengan tekanan yang melemah, kenaikan harga beras dalam 4 bulan terakhir dipengaruhi oleh penurunan produksi sebagaimana tren musimnya. Pada akhir tahun, dampak penyesuaian harga BBM turut menjadi faktor pendorong kenaikan harga akibat meningkatnya biaya produksi penggilingan, meningkatan tekanan inflasi. Sementara itu, Wakil Bupati Siak Kusni Merza turut memamparkan terkait langkah upaya pemerintah daerah Kabupaten Siak dalam menghadapi inflasi di daerah. Selain rutin mengikuti rakor secara virtual, pemerintah Kabupaten Siak juga mengadakan rakor kecamatan, guna memantau harga bahan pokok di setiap kecamatan. Selain itu, dalam menghadapi natal dan tahun baru, pemerintah Kabupaten Siak juga mengalakkan pemberian bibit cabai bagi masyarakat secara gratis, serta akan diadakannya gerakan pangan murah bagi dua kecamatan yang bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional. Dapat kami sampaikan di sini bahwa Siak Kusni Merza bukan sama dengan BBM menilai inflasi sendiri. Karena kami kalau melihat, membandingkan dengan kota-bukan baru itu kota-bukan yang terdekat dengan kami juga bias, biasanya kita akan melakukan survei inflasi tersendiri berikutnya sama dengan BPS. Nah, untuk bulan November, ini inflasi kita, ini year on year-nya 4,08 persen. Kemudian untuk Januari ke Novembernya itu 4,38 persen, sementara untuk bulan November sendiri itu ada inflasi, sudah menolongkan persusen. Walaupun sebelumnya kita menganggap deflasi. Nah, andil terbesar memang ini sampah dan botongan baru, makanan, minuman, dan kebakau. Nah, dari rakor yang kita hadiri di setiap hari Senin pagi dengan Pak Mendagri, itu kita follow up. Jadi kita setiap sore itu setelah-setelah kita rakor secara Zoom meeting dengan Capan untuk memantau harga setiap kecamatan. Dan hasilnya nanti kita laporkan, apa yang kita lakukan, apa yang terjadi nanti di rakor dengan Mendagri, dan lain-lainnya. Itu setiap itu kita lakukan dalam rangka pemantau harga di setiap kecamatan. Dan terakhir kemudian Pak Bupati melakukan rapat teknis inflasi ini, dan untuk menghadapi Nataru ini, atau HBKN, itu kita ada beberapa kegiatan agar kita laksanakan. Tapi selain juga kita menggalakan pembagian bibit, jadi beberapa kegiatan kita bagikan bibit cabai kepada masyarakat secara gratis untuk ditanam. Tim Liputan menggabarkan.